Pemirsa seorang pengepul barang bekas di Palmerah, Kota Jambi menemukan granat aktif di gudang miliknya saat mengumpulkan barang-barang bekas. Granat nanas yang diduga masih aktif itu pertama kali ditemukan oleh pengepul barang bekas di RT 27 Jalan Arsaleh, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi. Pada Senin 7 November 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Granat tersebut ditemukan di dekat tumpukan barang rongsokan dan tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, pihaknya setelah mendapat laporan dari masyarakat, langsung berkoordinasi dengan Sat Primo Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Personil Primo Polda Jambi dengan kendaraan taktis J-Bomb dari unit Gegana langsung mengevakuasi anak granat tersebut. Hingga saat ini belum diketahui spesifikasi granat dan status keaktifan granat tersebut. Beran-beran tadi jam sekitar jam 5.50. Terus kemudian dari mana informasi itu? Informasi beli dari warga yang jual berisi rongsokan. Terus kemudian pindah lanjutnya? Terus kemudian kita menghubungi Kak Koreta, Pak Kepata menghubungi datang-datang dan jaji bom datang ke lokasi ini. Kalau untuk ini belum diketahui ya, Bang? Untuk jenisnya sendiri juga belum? Untuk jenisnya belum tahu juga. Nanti dikasih dikabar sama J-Bomb. Untuk alasan aktifnya aktif atau enggak, Bang? Belum tahu juga. Belum tahu, tapi kemudian masih aktif karena masih ada kawat. Dimas Sanjaya, Cik TV melaporkan.